Jawa Timur Gudang Garam didirikan oleh Chua Inghui atau Surya Wonowit Joyo Sebelum mendirikan perusahaan ini, di saat berumur sekitar 20 tahun, Chua Inghui mendapat tawaran bekerja dari pamannya, Chua Kojian selaku pemilik NV Cap 93 yang merupakan salah satu pabrik rokok terkenal di Jawa Timur pada waktu itu Berkat kerja keras dan kerajinannya dia mendapatkan promosi dan akhirnya menduduki posisi direktur di perusahaan tersebut Namun, kemudian muncul persengketaan antara paman dan keponakan tersebut, entah karena perbedaan strategi atau kepemilikan saham sehingga Chua Inghui memutuskan untuk keluar dari Cap 93 pada tahun 1956 Dia memilih lokasi di jalan semampir 2L, Kediri, di atas tanah seluas tanda kurang lebih 1000 meter persegi milik Muradioso yang kemudian dibeli perusahaan dan selanjutnya disebut unit ini, ia memulai industri rumah tangga memproduksi rokok sendiri diawali dengan rokok retek dari Kelobot dengan merek Inghui Setelah 2 tahun berjalan, Inghui mengganti nama perusahaan dan produknya menjadi perusahaan rokok Cap Gudang Garam disingkat Gudang Garam terhitung sejak tanggal 26 Juni tahun 1958 Awal PR Gudang Garam sendiri dibantu dengan 50 karyawan ex Cap 93 Konon, nama Gudang Garam, dirai Inghui dari mimpi Menurut Dukut Imam Widodo, sejarawan Jawa Timur, nama Gudang Garam yang disandang oleh perusahaan ini tercermin pada logo perusahaan yang sampai saat ini masih digunakan Logo itu didesain oleh Chua Inghui bersama salah satu karyawannya yang bekerja di pabrik tersebut Logo itu terlahir dari sebuah mimpi Gudang Garam 5 Los yang berada dekat rel kereta api Kertosono Bangil Gudang Garam yang dimaksud adalah bangunan yang terletak di dekat pabrik rokok NV Cap 93 3. Tempat kerja Chua Inghui sebelum mendirikan perusahaan sendiri Lokasi Gudang itu tidak jauh dari stasiun Kediri Desain logo dengan pintu terbuka, setengah tertutup dan tertutup dibuat sebagai tanda bahwa Gudang Garam tidak akan pernah puas dan merasa di puncak Chua Inghui, yang kelak berganti nama menjadi Suryo Onuit Joyo berusaha mengembangkan usaha barunya ini dengan tekun Tidak pulang sampai tengah malam ia memfokuskan usahanya meramu bagaimana campuran resep kretek yang baik Tidak disangka, kemudian pertumbuhan usaha rumahan Gudang Garam pun tumbuh dengan pesat dengan di tahun 1966 sudah menyandang gelar sebagai produsen kretek terbesar di Indonesia dengan ribuan karyawan dan 50 juta batang rokok kretek Walaupun sempat terdampak oleh krisis politik di pertengahan 1960-an yang membuatnya kehilangan banyak karyawan Langkah cermat Surya berhasil membangkitkan bisnisnya kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama Di tahun 1969, Surya meningkatkan status perusahaannya menjadi sebuah firma dan pada tanggal 30 Juni 1971 berubah menjadi perseroan terbatas PT PR cap Gudang Garam Di tahun 1973, Gudang Garam juga mulai menancapkan pengaruhnya di luar negeri dengan mengekspor produk rokoknya Dalam pengelolaan perusahaan miliknya ini, Surya masih memegang sikap konservatif Hal ini misalnya ditunjukkan ketika sejumlah perusahaan seperti Bentul Group sudah memproduksi rokoknya menjadi sigaret kretek mesin di tahun 1970-an Gudang Garam masih setia dengan sigaret kretek tangan dan baru mendatangkan mesin rokok di tahun 1979 Mesin rokok ini kemudian tercatat menaikkan produksi perusahaan menjadi dua kali lipat, 9 miliar batang tahun menjadi 17 miliar batang tahun Memasuki era 1980-an, pabrik Gudang Garam makin jauh lagi perkembangannya Dengan beroperasi di lahan 240 hektare, berkapasitas produksi 1 juta batang hari, omset 7 juta dolar, pamsa pasar 38% dan cukai mencapai 1 miliar rupiah Menempatkan posisinya sebagai perusahaan kretek terbesar di tanah air Karyawannya mencapai 37 ribu dan sudah memiliki armada helikopter sendiri Meskipun sudah sukses, Surya saat itu tetap memfokuskan usahanya pada produksi kretek saja, baik itu produksi rokok maupun kertasnya Gudang Garam kemudian juga mulai menunjukkan aktivitas sosialnya CSR dengan mendukung perkembangan olahraga seperti tenis meja Belakangan, dua putra Surya, Rahman Halim dan Susilo Onowit Joyo, mulai aktif juga memainkan peran di Gudang Garam sejak 1970-an Dua putranya ini kemudian menjadi pimpinan perusahaan kretek ini berturut-turut, setelah Surya meninggal di tahun 1985 Sejak tanggal 27 Agustus tahun 1990, PT PR Cap Gudang Garam resmi menjadi perusahaan publik Dengan melepas 57 juta saham di Bursa Efek Jakarta dan 96 juta saham di Bursa Efek Surabaya Yang ditawarkan dengan harga 10.250 rupiah Lembar kepemilikan saham saat itu dipegang oleh keluarga almarhum Surya Onowit Joyo Dengan yang utama dipegang oleh istrinya, Tan Siok Cien dan putranya, Rahman Halim Kini, kepemilikan saham mayoritas tetap dikuasai keluarga Onowit Joyo, namun lewat PT Surya Duta Investama Pada tahun 1996, Gudang Garam mencatatkan penjualan Rp 9,6 triliun Dan di tahun 2000, menjadi Rp 15 triliun dengan 41 ribu karyawan Melanjutkan sikap konservatisme Surya, meskipun pada era 1990-an sempat menempati perusahaan konglomerasi terbesar kelima di Indonesia Manajemen dan kepemilikan Gudang Garam tetap berada di tangan keluarga Onowit Joyo Mereka juga tidak terlalu bergantung pada hutang luar negeri, sehingga tidak terdampak krisis yang menimpa Indonesia di akhir 1990-an Gudang Garam juga mampu menghadapi berbagai tantangan seperti kehadiran BPPC yang pernah memengaruhi produksinya di awal 1990-an Pada tahun 2001, Gudang Garam tercatat telah memiliki 6 pabrik di lahan 100 hektare dan lebih dari 40 ribu pekerja Gudang Garam kini memegang sekitar 21 persen pangsa pasar rokok nasional dengan pabrik di Kediri, Sumenep, Karanganyar dan Gempol Untuk distribusi, PT Gudang Garam terbuka tidak mendistribusikan secara langsung Melainkan melalui PT Surya Madistrindo lalu kepada pedagang eceran kemudian baru ke konsumen Ya! sub indo by broth3rmax